Inilah Itlan News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemisah Brigjen Endar Priantoro kembali menjadi Direktur Penyelidikan KPK. Kasus pungli yang melanda tubuh KPK akan diusut tuntas. Endar Priantoro kembali ke Gedung Merah Putih KPK. Sekembalinya Endar ke tubuh KPK, Endar menyebut akan mendalami dan mencari informasi terkait aksi pungli pegawai KPK. Meski memerlukan waktu, namun ia meyakini siap kembali sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Saya belum sampai ke situ, tapi tentunya kalau ada perkuatan tidak enaknya, perkuatan pungli dari SIKO2I, ya tentunya harus berhasil. Ya, tiga bulan saya kan tidak mengikuti. Tadi saya juga sudah berkumpul dengan para kasat dan pendidikan. Sambil berjalan mungkin saya akan mencoba merevaluasi kembali dan saya juga akan mencari informasi bagaimana update-nya. Baru nanti saya akan mungkin bisa melakukan tugas seperti biasa. Brigadir Jenderal Endar Priantoro juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas diterimanya banding administratif atas pemberhentian dirinya dari Direktur Penyelidikan KPK. Menanggapi sempat dibukanya seleksi jabatan Dirlidik, Endar berharap proses tersebut dibatalkan dengan kembalinya dirinya mengisi posisi tersebut. Saya akan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Indonesia, kepada Pak Menopan Rb, kepada Pak Kapori yang telah mengakomodir apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin melibat dengan administrasi, kemudian disampaikan kepada Pak Menopan Rb untuk memproses itu, dan Pak Menopan Rb mereka mengakomodirkan saya kembali ke sini, sehingga dasar dari Surat Menopan Rb itulah pimpinan melalui Sekjen mengeluarkan SK pembatalanan SK yang lama. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat ini diisi sementara Direktur Penyelidikan Asep Guntur, di mana sebelumnya diduduki Irjen Karyoto yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Sementara Direktur Penyelidikan saat ini diisi pejabat sementara Ronald Warotikan yang sebelumnya dijabat oleh Brikjen Endar Priantoro yang sudah diberhentikan dengan hormat dari KPK.